hai hai oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya lor ya untuk kali hari ini kita produksi lagi ya ini ada T24 dan T20 full finishing ya nanti dan untuk kesempatan pada hari ini kita mau mereview ini ya mini sekup ini mini sekup 18 in ini buat monitor panggung juga bisa tapi ini juga bisa untuk order ya kalau untuk di luar untuk ukurannya kira-kira ini ini hampir standar bahan memakai 18 mili ya dan untuk penampilan dari belakang seperti ini nanti tinggal di lubang untuk sepikon saja Oke bagi dulur-dulur semua yang ingin minat ya maupun request bisa ya untuk 12 in 15 in dan juga 18 in seperti ini Oke dan langsung saja untuk sekemanya ini untuk mini sekup 118 ini sedikit dibuat apa ya prostek jadi tidak kotak saja ya untuk depan depannya ini juga kalaupun untuk ukurannya kira-kira hampir sama dengan yang standar ya Oke untuk langsung saja ya ini untuk tinggi ukuran munculnya ini kurang lebih lebar maupun ke belakangnya ini kurang lebih ya sekitar hampir sama dengan yang lainnya cuma nanti untuk yang sekat dalamnya ini ya kita buat berbeda oke untuk ukuran munculnya ini kurang lebih 75 cm untuk mundurnya 75 cm dan untuk lebarnya nah ini sama ya lebih 60 cm ya bagi dulur-dulur semua kalau merasa kelebaran ya ini bisa dibuat keempat apa 58 atau 57 setengah jadi juga bisa nanti kelihatannya agak ngepress sedikitnya ini tampilannya agak besar untuk ukuran lebar untuk ukuran lebarnya ini mengikuti standar 18 in sek lorita balik dari samping kelihatannya seperti ini ya tinggal tingginya untuk tingginya ini juga tak buat kurang lebih 75 cm setengah tapi kalau untuk dibuat 75 cm jadi ya juga enggak apa-apa ya ini saya cuma hmm apa ini untuk potongan dalamnya ini tak buat 71 cm setengah jadi kalau tak buat 71 cm ketemunya kan enggak jadi 75 cm nanti ini tak buat 71 cm setengah untuk lunasnya kurang lebih jadinya 75 cm berapa mili ya kurang lebih 3 mili ini jadi untuk potongan dalamnya dibuat pas saja ya biar jadi ini terus dan untuk eh dari yang depan ini untuk papan speaker nya tak buat 50 cm untuk papan speaker nya ini tak buat 50 cm ini terus dikali berapa ini dikali 60 cm tadi lunas kan dikurangi 2 ketebalan triplet kurang lebih ini nah ini 56 3 atau 4 miliar dolar ya nah lebih 56 3 miliar terus dan untuk ukuran selanjutnya ini yang bawah ya untuk sekat yang bawah ini 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 dikali empat puluh lima tuh sekali kawaf 45 dikali lebar yang dalam itu kan 56 lebih 3 mili tadi terus yang sekat belakang untuk yang sekat belakang untuk yang sekat belakang belakang ini tak buat tiga puluh enam setengah belakang ini tiga puluh enam setengah dikali lima puluh enam lebih dikit ya dan terus untuk sekat yang tengah sekat yang tengah ini tak buat 30 cm 30 cm terus untuk ini tadi sekat sekitarnya ini tak buat ini tujuh setengah untuk mundur kedalamnya dari lunas tutup sama yang tengah ini kan berbeda ini jadi tujuh senti ini yang setengah sentinya akan nanti buat tatakan speaker nya tatakan speaker nya dan terus untuk jarak antara sekat tengah ini sama yang dinding ini jadinya kurang lebih dibuat dua puluh tujuh setengah saja ini dua puluh tujuh setengah dan terus untuk yang belakang yang sekat paling belakang ini sama yang dinding belakang ini kurang lebih 18 setengah ini jadinya 18 setengah ya sini dan sini terus sekat yang belakang ketemu sekat yang tengah ini jaraknya kurang lebih jadi 14 cm atas 14 cm terus yang bawah ini yang bawah kurang lebih 11 cm lebih lebih berapa 2 mili atau 1 mili oke lor dan untuk yang selanjutnya ini sekat yang belakang ya ini untuk sekat siku nya ini untuk atas antara bawah dan atas ini sama ya ini jadinya kalau untuk yang sekat atas bawah ini dibuat 20 cm ya jadi ini 20 cm yang bersih jadi nanti ketemu prostekanya jadinya jadinya 16 setengah ini cara menghitungnya untuk atas dan bawahnya ini kurang lebih 14 cm dan sini juga sama ya kurang lebih 14 cm 14 setengah deh terus yang bawah juga sama ya lor ya ini kurang lebih 20 cm lebih dikali sekitar 56 tadi terus untuk isian yang belakang ini sama tadi untuk jaraknya yang atas sama yang bawah kalau untuk lebarnya untuk lebarnya yang ke atas bawah ini tak buat 35 57 mili 35 7 mili jadi ini ketemu ya yang bawah ini ketemu terus yang atas juga ketemu pasnya jadi tidak lebih terus untuk sekat yang tengah ini disesuaikan saja juga ya lor ya ini untuk panjangnya diukur dari sini ke bawah itu ketemu disini kurang lebih jadinya sekitar 13 setengah oke dan terus terus ini untuk lubang angin-angin untuk lubang angin-angin ini tidak full ke belakang ya lor ya ini sampai disini sampai disini ya oke ini kalau untuk panjangnya kurang lebih jadinya 45 setengah kalau untuk sekat angin-angin ini ini pas ya kalau untuk ketemu disini nanti fungsinya juga buat tatakan grill tapi kalau untuk tatakan grill tapi kalau untuk ditutup bawah nah ini tidak ya ini kurang lebih ya masih ada jarak setengah senti ini terus untuk lebarnya untuk lebarnya ini angin-anginnya ketemunya kurang lebih jadi 19 setengah ya telur ya kurang lebih seperti itu oke lor dan untuk reviewnya ya untuk review ukuran maupun skema dari mini sekup 118 kurang lebih seperti itu saja ya oke dan bagi yang minat bisa dihubungi ya bisa dihubungi lewat Facebook saya juga bisa yaitu di cek di Yusuf Mas Gres terus YouTube nya ini ya Mas Gres official dan untuk alamatnya ini berada di kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah nah dan untuk yang luar kota ini juga bisa dibantu ya di redikan nanti kirim-kirim lewat kargo kurang lebih seperti itu oke lor dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih